Hai penyablonan baju di hipster cloth Bontang nah ini baju yang udah jadi berjuje RI nah ini lagi mau dicetak keberatan sama Mas Dean ini diapain nih Mas ini buat controlling aja sih biar nggak bubunya nggak keluar-keluar dari sablon supaya bubunya udah kelari sablon ya oke coba dibalik Mas Deat Mas ini DTF Mas ya hasil printingnya ya nah JRI Hai ini pesanan dari Sangata ini hahaha kita lihat sedikit prosesnya ini diapain nih Mas dicurin panasin ya biar makan biar meleleh ya mau dicetak andai yeah yeah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi DTF ini bedanya sama poliplek? bedanya sama poliplek kalau poliplek bahannya sudah ada tinggal cutting saja tidak kekuatannya maksudnya ketahanannya juga sama saja atau beda? kan ini tebal juga nih hasilnya nih kurang lebih sama sama poliplek ya malah ini bisa warnanya banyak ya kalau poliplek itu tidak boleh langsung kalau bisa terika tidak boleh langsung kena tidak boleh langsung kena tidak boleh langsung kena setrika kalau ini tidak apa-apa kalau ini tidak apa-apa kalau bagusnya poliplek itu terikanya dibalik karena tebal itu ya karena bahannya bahan-bahan polipleknya kalau bahan-bahan poliplek kalau kena kena apa? kena panas? melene aja ini masih di video ini oh biasa oh langsung anu ya oh nah begini entel langsung ya ini cetakan kedua ini buat apa? buat pressingnya kedua buat mantepin hasilnya buat mantepin hasilnya ya sebentar aja ya kok kira lama loh sebentar yang lama tuh apa sih? yang paling lama dari semuanya itu? itu di mesin printnya oh di mesin printnya itu ya eh dimana sih? oh disana nah ini ruang kerjanya mas Dian sedikit nah disitu mesin printingnya nah ini sudah selesai nah ini udah berarti udah bisa dipakai langsung ini atau nunggu kering dulu atau gimana? udah kering itu ini cetakan sebelumnya sebetulnya kalau cetakan sebelumnya ini di tempat penyablonan lainnya cuma satu grup kalau ini yang langsung dari mas Dian di Bontang warna putihnya lebih terang sih ya kalau sudah aman di pegang tebal sih tebal kalau namanya juga DTF kan ada pesan di sini guys bisa hubungi saya hahaha hahaha bagian belahan masih panas ya masih panas ya ini satunya ya mas Dian udah berapa lama mas kalau nyablon ini katanya dulu sebelum nikah udah emang udah mulai nyablon itu jaman kapan ini mulai 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 kuliah ya kuliah ya iya padahal dulu pemain bola loh mas Dian ini di apa namanya Jogja itu PSIM oh iya PSIM Jogja loh sebagai apa mas sayap ya iya sayap-sayap patah kan hahaha sayap-sayap hati sayap kiri dulu ya eh apa sayap kanan gak lupa pokoknya sayap kiri dulu ya oh iya mas Dian juga kidal orangnya jadi memang sayap kiri tapi sekarang udah jarang main bola mas Dian jarang, kalau dia aja aja kalau dia aja aja jadi sekarang fokusnya di dunia sablon dari berbagai macam jenis sablon karena kebetulan mas Dian ini ipar juga hahaha jadi saya cukup tahu dulu sempat manual mas ya pakai yang manual iya terus teknik cukil sama DTG ya dulu ya iya sekarang DTG udah gak jalan lagi DTG udah jalan lagi sablon manual masih sablon manual masih poliflex masih tapi dulu bagus deh yang cukil cuma prosesnya ya yang susah ya lama kalau sekarang ini ya DTF DTF poliflex sama poliflex ya itu ya sampai 0 gitu ya iya 15 detik lah kemarin totalnya ada berapa baju mas? sekitar 70 70 70 ya ini tambah 4 ya tambah 4 ayah 74 74 sama sweater 2 berarti 76 oke guys itu sedikit aja tentang penyablonan hipster cloth follow aja instagramnya hipster apa mas? hipster custom cloth hipster custom cloth nanti aku serpakan nyet pembat empat seks seks penyablonan hipster seks seks penyablonan hipster